Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kita kali ini kita bermain lagi Shinobi Live 2 Oke teman-teman sorry banget jadi hari ini gue Shinobi Live 2 dulu untuk Lumia Negasi nanti malem kita akan live ya Jadi kenapa gue nggak bikin konten untuk Lumia Negasi karena nanti malem kita udah live-nya Lumian gitu Jadi kan ya double nanti ya jadi double konten kurang pas aja menurut gue jadi sekarang akan kita bikin Shinobi Live Dimana kalian udah banyak banget minta Bang kasih tau lokasi-lokasinya semua Jincuiki Bang kasih tau semua lokasinya Teo Beast Bang dari Sukaku, Matatabi, Isobu, Son Goku, Kokou, terus Saiken, terus Chomei, terus Gyuki sama Kurama Sama terakhir nanti gue kasih tau si Jubi juga ya Jubi, Jubi juga akan gue kasih tau dimana oke Nanti akan sekalian gue kasih liat teman-teman gimana apa modelnya kayak gimana ya Walaupun gue belum semua sih ini gue matatabi belum ya Gue masih naikin ini Matatabi susah banget naikinnya sumpah teman-teman Matatabi Son Goku belum sama sekali Chomei juga belum ya yang lain sih udah sih Sukaku tuh udah semua ya tinggal 3 ini nih yang belum nih Jadi kalian tunggu aja untuk full showcase-nya ya Untuk sekarang gue akan kasih liat aja kayak gimana bentuknya pas model pertama ya Oh iya Badoo juga banyak banget yang minta ke gue Bang mode pencet apa mode? Nih gue kasih tau mode gue kasih tau sekarang ya Jadi kalian liatnya dari sekarang nih Cara ganti mode di Jinchuriki ya Ataupun di semua sih Ataupun di semua mode deh ya Gak cuma Jinchuriki cuy Kalian bisa pake ini ke 8 inner gates Pokoknya semua yang punya level lah ya Jadi kalian kayak gini ini Matatabi Matatabi kayak gini teman-teman Ini ekor 2 ya Nah cara untuk ganti modenya kalau di PC ya Alias pake keyboard sama mouse itu kalian tinggal pencet Z Lalu 2 Tuh dia kan ada tulisan tuh Matatabi Jin level 580 required Yang artinya kalian baru bisa ngebuka mode kedua Itu saat kalian Matatabi nya udah level 580 gitu teman-teman ya Caranya kayak gitu Basicnya kayak gitu teman-teman ya Itu berlaku untuk semua mode Gak cuma yang di Z yang di C pun juga begitu ya Jadi kalau kalian nanya Bang gimana cara ganti mode level berapa requirementnya Itu semua udah ada dalam game cuy Kalian tinggal cari aja ya Atau kalau kalian emang bener-bener pengen cari Di wikinya ada Kalian cari di google aja wikinya ada ya Oke sekarang kita mulai dari Ekor pertama Yaitu adalah Sukaku ya Kayak begini bentuknya Sukaku nih Gue kasih liat yang Mode pertamanya aja ya Nah Sukaku bentuknya begini cuy Unik buat kan Unik nih Sukaku sama Matatabi nih unik nih Sukaku tuh kayak gini cuy Udah keren bener ya Pukul-pukulnya Gue ganti Gue buang dulu senjata gue Kebanyakan pada bilang Bang buang senjata Soalnya ada Ada jutsu Apa ini rahasia gitu kan Ini gak ada sih Q nya tapi dia ngeror ya Sama ya Oke lah Yuk sekarang untuk lokasinya Dia ada di sand village temen-temen ya Seperti biasa Sukaku itu di sand ya Kita teleport dulu ke sand let's go Oke kita sudah sampai di Sand village temen-temen ya Sekarang Yang harus kalian lakukan seperti biasa Seperti biasa Tempat-tempat kesukaan kita ya Tempat-tempat engkolan gue Yaitu adalah Di ramen shop ya Tempat ramen shop ya Nah dari ramen shop ini depan nih Ini kalau gak salah deket kantor Hokage deh Kantor Hokage dimana ya Eh kantor Hokage Kantor apa Kantor Ya itulah Ya pokoknya dari ramen shop temen-temen Kalian tinggal lurus aja kesana nih ya Kalian ikutin gue oke Nah dari sini temen-temen Kalian Naik ke atas pohon aja Biar lebih gampang ya Ke atas ini aja deh Lebih gampang nih Nah ke atas pohon ini Tapi kalian alahnya harus kesana temen-temen Arahnya ya Ini dari ramen shop tuh disitu tuh Kalian arahnya kesana cuy Let's go Nah ini dia temen-temen Kita sudah sampai ke tempat Spawnnya si Sukaku ya Tempatnya disini temen-temen nih Nah disini nih Tempat luas kayak gini nih ya Mantap jiwa gak tuh Pokoknya tempatnya gak spawn disini temen-temen ya Gue waktu itu pernah bikin videonya Cuman videonya keapus Jadi yaudah pokoknya kalian liat di youtube aja lah Kalau berantemnya kayak gimana ya Cara paling gampang temen-temen Gue kasih tau nih Kalian pake yang namanya gengkainya itu Lava ya Lava itu udah paling bagus cuy Gue kasih tau kalian nih Lava ya Kalian pake skill yang kedua Sama skill yang ketiga Udah This is the best skill Untuk melawan jin Menurut gue temen-temen ya The best gengkai untuk melawan jin Lava sama iron sand sih Iron sand juga lumayan lah Cuman masih bagusan lava Kalau menurut gue Karena tinggal kalian lepas aja bisa Kalau iron sand kalian masih pukul-pukul terus Nih cuy Kalian liat cuy Pake lava skill yang ini nih Bu Ini damage nya sakit bet cuy Nanti gue kasih liat deh videonya deh Kapan-kapan ya Gue kasih liat ke kalian ya Sama skill yang ini juga sakit banget nih Yang lava floor Udah Gue sangat recommended itu sih Sangat rekomendasikan gengkai ini ya Untuk melawan jubi Atau melawan jin curiki apapun ya Kalian bisa solo cuy Oke Sekarang kita akan next ke mata tabi Oke Ini karena mode gue habis Gue reset aja Biar kita pulang langsung ya Oke temen-temen Untuk mata tabi Bentuknya seperti yang kalian udah liat tadi ya Kayak begini nih Dia juga unik ya Dia bentuknya kayak rubah Tungguan rubah sih Mata tabi itu apa sih aslinya Kucing kan ya Kalau gak salah ya Kucing atau anjing gitu Kucing kalau gak salah sih Mata tabi itu kucing ya Kayak begini nih Tapi kayak rubah gitu Ini ya Kopinya Coba ya udahlah ya Dia keynya sama Keynya juga nge-roar Sama Z-nya Tapi dia Z-nya beda cuy Z-nya dia begini Tuh ya Kayak ngelempar Apa tuh Ya kayak bola-bola gitu lah Oke Untuk lokasinya Dia ada di Cloud Village temen-temen ya Kita sekarang otw aja langsung ke Cloud Village Let's go Oke cuy Kita udah sampe di Cloud Village Seperti biasa Seperti biasa Tidak lupa gue memberikan ini ke kalian ya Carilah Ramen Shop ya Tuh Ramen Shop ada disitu tuh Oke disitu tuh ya Let's go aja kita ke Ramen Shop dulu Ini gue skip aja ya Kalian tau lah ya Lokasi Ramen Shop dimana Soalnya lokasi kalian nge-spawn tuh beda-beda gitu kan Skip Oke cuy Kita udah sampe di Ramen Shop Dari Ramen Shop kalian ke kanan seperti biasa ya Ini gue pake aja deh ya Biar cepet ya Oke Nah kita udah sampe disini Lokasinya Mata Tabi tuh gak jauh dari sini temen-temen Kalian bisa ya langsung aja ikutin Ikutin gue aja nih ya Nah Mata Tabi tuh disini cuy Kalau gak salah ya Kalau gak salah sih Mata Tabi disini Kalau misalkan gue salah Kalau gak disini berarti dia di sebelah sana cuy Antara dua tempat inilah Disini kalau gak di sebelah sana Di sebelah sini nih Apa di sebelah sini ya Iya kayaknya di sebelah sini deh Oke ya kayaknya di sebelah sini deh Kayaknya ya Kalau misalnya gue salah ya Kalian tinggal cari aja Kalau gak disini ya Berarti di sebelah sana Pokoknya di jembatan-jembatan inilah Mata Tabi itu ya Gue rada-rada lupa sih Karena Mata Tabi ini Waktu itu gue dapetinnya cepet banget Kalau gak salah sih disini deh Nih Ya pokoknya disitu temen-temen ya Untuk waktunya gue udah kasih liat tadi di atas Jadi kalian tinggal datangin aja Kalau misalkan dia nge-spawn ya Good luck Sekarang kita akan ganti cuy Ke ekor ketiga Yaitu adalah Isobujin Bentuknya kayak gini cuy Isobujin Oke Ini ekor satu kayak gini ya Dia bentuknya rada unik sih Karena ekornya begitu tuh Apakah semua ekornya kayak gitu ya Dan dia Gak ada Gak ada tanduk atau gak ada apa-apanya ya Oke Ini aduh soke singan aja kali ya Tuh roar Lalu Znya itu dia unik banget temen-temen Znya ini unik banget Dia ngelempar kayak bubble-bubble gitu Bukan bubble sih Kayak apa ya Air-air bukan bubble Bubble tuh ada lagi nanti ya Dia tuh kayak ngelempar air gitu Oke untuk lokasinya Isobu itu ada di miss temen-temen Sekarang kita otw aja ke miss langsungnya Ini kita bakal muter-muter sih temen-temen Sorry ya Otw miss Oke kita sudah sampai di miss village Seperti biasa Yang harus kalian lakukan adalah Mencari ramen shop Oke jangan lupa itu ya Setiap kali video gue Engkolan kita pengkolan kita ya Itu ada di ramen shop ya Jadi langsung aja cari ramen shop oke Langsung ketemu cuy Disini cuy ya Dari ramen shop seperti biasa Kita langsung aja Let's go ke tempatnya ya Ini dia cuy Tempatnya nge-spawn Isobu disini temen-temen ya Tempatnya disini nih Kalau saya ingat gue sih Iya gak sih Apaan sih ini Saiken ya Soalnya Saiken juga nge-spawn disini temen-temen Antara dua sih Antara disini Isobu Atau disini Saiken Atau yang disebelah sana tuh Saya ingat gue sih ada dua tempat gitu ya Jadi kalian langsung aja cari di tempat-tempat yang gue kasih tau sekarang ya Kalau gak ada tempat yang ini Berarti di tempat yang ini cuy Nah disini nih Kayaknya ini Isobu deh Iya ini Isobu deh Isobu disini temen-temen ya Isobu tuh disini nih Nah Di tempat ini dia nge-spawnnya ya Kalau misalkan gue salah sorry Pokoknya saya ingat gue Saiken sama Isobu tuh Tempatnya sebelahan Jadi kalau Isobu disini Berarti disana Saiken Kalau Isobu disana berarti Saiken disini gitu ya Nah untuk Saiken nih kayak gini nih ya Saiken kita langsung aja biar cepet lah ya Satu village langsung dua gitu ya Mana Saiken? Saiken? Nah ini Saiken ya Saiken ya Ini yang gue bilang bubble-bubble cuy Tadi kan kalau Isobu kan dia kayak keluarin air kan Nah ini Saiken Dia beda lagi tuh Saiken tuh kayak snail ya bentuknya itu Dia punya sumut gitu Punya sumut Dan kalau dia skill dia bubble-bubble cuy Tuh bubble-bubble gitu tuh Nah itu tuh OP banget jir ini Ini bubble OP jir Nanti deh Kalau tunggu-tunggu sampai gue mentok Akan gue showcase ke kalian ya Oke untuk lokasinya sama ya Udah gue kasih tau Kalau nggak di sebelah sini Berarti di sebelah sana gitu Gue lupa deh Tinggal kalian cari aja deh ya Oke Sekarang kita lanjut lagi Ke ekor yang keempat Atau Son Goku Jin Nanti sekalian sama Koko ya Koko juga kalau nggak salah di rock deh Karena si Son Goku ini Ini adanya di rock temen-temen Kita langsung aja oke Kita pake aja nih Son Goku ya Gue juga Belum pernah pake nih Son Goku Karena gue belum pernah naikin sama sekali cuy Level 0 ya Son Goku gue ya Baru naik level tuh Son Goku gue bahkan Dia punya tanduk begitu Lalu skillnya kayak gimana Coba kita liat ya Z nya Uh Ngelempar lava Oke Dia ngelempar lava ya Kalau Q Sama tuh Ini level cuma banget ya Kalau masih level kecil ya Level gampang loh Kalian lari aja naik level Lujur juga Oke Sekarang kita akan ke lokasi Rock Village aja Let's go Oke cuy Kita udah sampai disini ya Di rock village Kita akan langsung aja mencari Ramen Shop Ini gue pake Son Goku nya Sama gue pake Kamui dulu biar cepet larinya ya Kita cari ramen shop Mana ramen shop Nah itu tuh ramen shop tuh ya Let's go Kita ke ramen shop dulu Oke cuy Udah sampai di ramen shop Seperti biasa Kayaknya kalian udah kebanyakan tau deh Kalau Son Goku ya Tempatnya kesana tuh Lurus terus aja tuh Lurus terus aja Mendekati yang tempatnya Final Valley ya Tapi bukan di Final Valley Tapi disini cuy Kalian ke kanan ya Kan kalau Final Valley kan lurus tuh Nah kalian ke kanan cuy Ini tempatnya disini nih Ini di batu ini Di batu ini nih Pas di batu ini Lucu gak? Dia ada di batu ini cuy Di atas batu ini Jadi ya rada-rada aneh gitu deh Ya pokoknya tempat Ngespawnnya disini temen-temen ya Untuk Son Goku Tadi jurus Z nya dia lava Oke Tuh lava begitu tuh Buh gg juga Oke Kita lanjut aja ke Coco Coco juga tempatnya Gak begitu jauh dari sini temen-temen Coco Jin ya Coco Jin ini Kalau gak salah jurusnya angin deh Angin atau apa ya Boil Oh Boil Jurusnya Boil kalau gak salah Nah kalau Coco Jin Mode pertama kayak gitu cuy Tuh dia punya kayak tanduk Tanduknya 4 gitu temen-temen Coco dia ini Coco ini hewan apa sih Sebenernya gue gak tau dah Kalau Son Goku kan kera kan Saiken kan dia kayak Cumi-cumi Atau gurita gitu Gue gak tau dah Oke Kita coba aja Z nya langsung Tuh Z nya kayak gitu ya Oh ini Boil sih Ini Boil sih Ingat gue Boil ya Coco ini Boil ya temen-temen ya Nah untuk lokasinya Dia disini cuy Di deket Final Valley ya Jadi dari Dari Son Goku yang tadi nih Son Goku Kalian kesana aja cuy Tempat dirok paling gampang Paling gampang dia paling Entah kenapa Cuman kotaknya doang yang ngerebetin Tapi di depan-depan itu Gampang banget dia paling temen-temen Nah disini nih Nah ini dia cuy Lokasi dari Coco Jin Kalian udah dari sini aja Pasti langsung ketahuan kok Dimana ya Dimana Coco Jin nya Karena dia gede cuy Gak mungkin kalian gak tau gitu ya Disini lokasinya nih Di atas itu tuh Di atas Sini Nah ini dia Coco Jin ada disini ya Skillnya tadi ya Yang Boil ini Coo cuy Ini lumayan sakit sih Ini lumayan sakit Tapi kalau dibandingin sama si Saiken tadi Masih kalah Masih kalah ya Oke Sekarang kita lanjut lagi ke Saiken Saiken udah ya Tadi Saiken Saiken udah kan tempatnya Gue udah gue kasih liat kan Kalau kalian belum Kalau kalian belum tau Kalian notri skip-skip Kalian mundurin lagi Ketempat sampai ke Ke Isobu ya Karena dia tempat spawnnya tuh Sebelahan sama Isobu Oke Nah sekarang kita lanjut aja Ke Comay ya Atau kan kita langsung aja ya Teman-teman Karena Comay itu ada desain Kita langsung ke Sen aja ya Ke Sen village ya Ya harusnya tadi tempatnya Sekalian sama Masuk aku Si ekor pertama ya Kita langsung aja ke Sen dulu Oke Oke cuy Kita udah sampai lagi Desain village Kayak ini ya Nostalgia gitu Balik ke tempat ini lagi gitu kan Harusnya gue tadi Satu village sekaligus aja ya Kita langsung aja pake Comay nih ya Ini Comay kayak gini cuy Booh Dia paling unik dah Soalnya dia kayak melayang gitu Dia paling unik sumpah Tapi dia gak bisa terbang Bisa terbang gak sih Oh bisa cuy Dia bisa terbang Oh wow Kalian mode pertama pun Kalian bisa terbang Gila Gege comay Jadi ini Comay salah satu kandidat Jinchuriki terbaik ya Kebanyakan bilang Bang Comay itu paling bagus Comay paling bagus Maybe Karena dia level pertama aja Udah terbang guys Tuh ya Udah terbang coy Mode pertama buset Sekilet sekilet Coba kita liat Z Uh apa itu Oh polen kah Kayak racun-racun gitu ya Polen-polen gitu lah Oke Untuk lokasinya Itu Itu deket banget sama Sukaku Jadi Disini nih Tempatnya ya Dari tempat ramen shop Kalian ikutin gue aja deh ya Let's go Kita langsung aja Ke tempatnya Comay Jin ya Let's go Kesini kalau gak salah Nah Sorry guys Masuk Telungkup ke dalam situ Anjir Eh 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 Ngebak ngebak Oke Dari sini ya Dari sini Ketempatnya Sukaku aja sih Ketempatnya Sukaku Ya Masih sama Lompatnya masih sama Oke Nah ini dia temen-temen Ini tadi tempatnya si Sukaku kan Nah dari tempat Sukaku Kalian lurus lagi aja cuy Kalian lurus lagi aja Naik pohon nih Biar gampang nih Kalian naik pohon Naik pohon aja nih Dari naik pohon ini Pokoknya kalian harus cari tempat Yang rada inilah Aduh Naik 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 Nah oke Kalian akan ke situ cuy Let's go cuy ya Oh nyampe dong Oke Nah dia tempatnya tuh Deket-deket sini temen-temen nih Di bawah ya Nah disini temen-temen Tempatnya Comay ya Eh bentar-bentar Disini bukan ya Ya disini Disini Ini tempatnya Comay nih Disini tempat ya Tempat-tempat Tempat kita berdiri Sekarang dia nge-spawnnya disini temen-temen Jadi kalian bisa langsung cari aja disitu ya Oke cuy Itu dia untuk Comay Sekarang kita lanjut aja Ke Giyuki ya Giyuki Ini juga lumayan bagus nih temen-temen Kalian juga pada penasaran kan sama Giyuki Nah Giyuki tuh mode pertamanya kayak gini cuy Tuh ya Giyuki tuh keren banget Dia punya tanduk gitu Tanduknya tapi satu ke bawah satu ke atas ya Ini juga lumayan keren sih Nah untuk skill ya Dia juga sama temen-temen bubble Tapi bubblenya beda sama Saiken ya Kayak gini nih Tuh kayak gitu tuh Dia kalau kena bubble-bubble Nah ini nih Ini juga OP nih Ini sama Saiken tadi gak ada bedanya cuy Sama-sama OP anjir bubble Kayak gitu ya Nah untuk lokasinya sendiri Giyuki Dia ada di Cloud Village ya Jadi kita langsung aja Pergi ke Cloud Village Let's go Nah kita udah sampe cuy Di Cloud Village Seperti biasa Seperti biasa Kita cari dulu Pengkolan kita dimana Yaitu adalah ramen shop Langsung ketemu Tuh depan gue langsung tuh Kalau gitu kita langsung aja Ke kanan cuy Ke jembatan merah ya Kalau kalian tau jembatan merah Kalian langsung aja ke tempat jembatan merah Karena dia tempatnya disitu Let's go Nah ini dia cuy Tempat Giyuki ngespawn Dia ada di bawah jembatan ini ya Di bawah jembatan merah ini Ini disini 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 ya Tapi hati-hati teman-teman Karena dia tempatnya sempit Dan kalian tau kan jurusnya Giyuki tuh kayak gimana Kayak gini Keluaran bubble-bubble kayak gini Jadi kalian mesti hati-hati Sama bubble-bubblenya ini ya Karena kalau kalian solo Itu bisa aja kalian mati Hanya karena bubble-bubble ini cuy Karena bubble-bubble ini OP Nanti gue kasih tau OP nya Kenapa di showcase nya ya Teman-teman ya Oke itu dia untuk Giyuki Tempatnya disitu Waktunya udah gue kasih lihat di atas ya Dari tadi ya Untuk semua Jinchuriki Udah gue kasih tau di atas waktunya Sekarang kita Masuk ke Jinchuriki terakhir ya Itu adalah Kyuubi Atau Kurama ya Ini kalian juga Ada pada DM gue Bang Bantuin cari Kurama bang Saya bukan jokit Adik-adik ya Jadi gak bisa bantuin secara personal gitu Paling bantuinnya ya Ya live gitu Secara live ya Baru dibantuin oke Nah untuk Kurama dia kayak gini cuy Ini Kurama ya Dia punya Telinga juga Ya Fox namanya Fox ya Rubah Untuk skillnya Sama kayak Kyuubi ya Keluarin tangan kayak gitu tuh Tangan panjang kayak gitu oke Itu sakit loh temen-temen Itu sakit loh lumayan sakit loh Walaupun emang gak se-OP Kayak Saiken sama Giyuki sih Tapi damage-nya sakit gitu Oke untuk lokasinya Kayaknya kalian udah banyak tau Lokasinya itu adalah di Leaf Village ya Kita langsung aja teleport ke Leaf Village Oke temen-temen Kita udah sampe di Leaf Village Kita langsung aja deh ya Kita akan pake dulu nih Kurama Lalu gue akan pake Kamui biar cepet oke Oke Ini tempatnya dari sini ya Dari ramen shop seperti biasa Ikutin gue aja Let's go Nah ini cuy Dari sini ya Dari tempat Forest of Death tuh Kalian ke kanan aja Nah ini dia Tempatnya Kurama disini temen-temennya Di air-air ini nih Kalian gak perlu Ini sih Khawatir buat ngelawan Kurama Karena Kurama gak begitu jago di game ini Jujur aja Dibandingin sama Giyuki Masih lebih susah lawan Giyuki cuy Sumpah Lawan Kurama sakit sih Memang sakit Tapi gak sesusah untuk Ngelawan Saiken atau Giyuki ya Oke itu dia Untuk semua Jin gue udah kasih tau kalian Dimana lokasi spawnnya temen-temen Tinggal kalian cari aja ya Semoga kalian semua bisa mendapatkan Jin Curiki yang kalian mau Tanpa private server sekalipun Oke karena Banyak banget kok yang bilang Bang Aku dapet Jin Curiki Tapi di pabrik kok Wah Kamu hebat berarti ya Artinya ya Karena bisa rebutan gitu Kalian bisa pake Kamui Atau kalian bisa pake Cara apapun Untuk ngedapetin Scroll itu lah ya Sekarang Ini gue kasih liat Bonus satu ya Jubi 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 itu Ngespawnnya itu di War temen-temen ya Itu udah gue bahas sih Sebenernya untuk si Jubi ini Kalian bisa cek aja Video gue Di deskripsi Gue akan taruh video gue Waktu gue Ngesoke si Jubi ini Karena gue juga kasih tau Dimana cara untuk Ngedapetinnya ya Lokasnya dimana Gue kasih tau juga Oke Jadi kalian tinggal ikutin aja Cara yang ada disitu ya Ini Ter-OPE nih Ini Jin Curiki Paling OP Paling OP Oke temen-temen Itu dia untuk video kita kali ini Sorry banget gak Lumian Karena nanti Lumian udah live Jadi ya kayak double gitu kan Itu aja untuk video kita kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga Terima kasih Sampai temen-temen kalian Supaya channel ini tersebut Dan sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Cyauu Jangan lupa like Sampai jumpa di video selanjutnya